Bersambang Indonesia bersama Federal Reserve Bank of New York menyelenggarakan seminar internasional yang membahas menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pertemuan Gubernur Bank Sentral se-Asia Pasifik 2016. Seminar Internasional Gabungan Bank Indonesia dengan Federal Reserve of New York di Nusa Dua Balai ini menjadi ajang komunikasi antara pemangku kebijakan moneter di beberapa negara yang sepakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Sebagai tuan rumah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martu Wardoyo menjelaskan bagaimana output dari seminar ini dan pengaruhnya terhadap implikasi kebijakan moneter Indonesia. Itu kita lihat pertumbuhan ekonomi yang semakin lemah, tetapi di dalam diskusi di IMEA-MITIN tidak hanya kita mendiskusikan perkembangan ekonomi dunia, tetapi kita spesial mendiskusikan terkait dengan stabilitas sistem keuangan dunia. Dan di stabilitas sistem keuangan itu kita juga mempersiapkan diri untuk bagaimana menghadapi kondisi krisis kalau seandainya terjadi. Bahkan di antara sebelas jurisdiksi itu kita melakukan protokol manajemen krisis bagaimana berkomunikasi dan koordinasi dan itu berjalan dengan baik. Sementara Gubernur Bank Sentral New York William C. Dudley menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian di negara Asia Pasifik. Terutama dari sisi kebijakan moneter yang dikeluarkan, sehingga berdampak pada dunia usaha. The importance of the international developments on U.S. economic outlook, so for example the Brexit vote, while the near term impacts are quite modest and the direct effects on the U.S. are quite modest because U.S. trade with the UK is quite small, there are other channels that could have more significant effects over time. Another aspect of that of course is that what the U.S. does in terms of monetary policy can have an impact far beyond our borders and we need to take that into consideration in terms of how we conduct monetary policy and also how we communicate about monetary policy. One of the themes of my remarks was that monetary policy is a two-way street and both sides needs to be very cognizant of that. Dalam acara ini dipertemukan juga para pemangku kebijakan dari negara maju dan juga negara berkembang. Misi khusus Bank Indonesia dalam pertemuan ini adalah mempertemukan arah kebijakan dari timur dan barat. Melihatnya secara langsung, apa saja dampak dan kesulitannya, mengingat negara emerging market masih memerlukan dorongan dari luar untuk tumbuh. Dari Nusa Dua Bali, Lara Zanisa, Cahya Sunlandar, Metro TV.